Rencana Badan Pusat Statistik atau BPS seluruh Indonesia untuk melakukan pematangan pengisian data sensus di tahun ini, mengalami kendala sehingga pematangan data rencananya akan dilakukan di tahun 2022 mendatang. Namun sebelum itu, perapumutahiran data sensus akan dilakukan lebih dulu pada Oktober 2021. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kota Tarakan Kiki Darmayanti mengatakan bahwa pelaksanaan sensus penduduk yang telah dilakukan pihaknya berjalan dua tahap, yakni sensus penduduk online dan tatap muka. Tahapan sensus tersebut pun berbeda waktu, yakni tahapan sensus online dilaksanakan pada Maret hingga April 2020. Pelaksanaan sensus penduduk sempat terkendala karena tahun 2020 merupakan awal pandemi di Kota Tarakan, sehingga pelaksanaannya mengubah proses bisnis BPS. Untuk itu pelaksanaan sensus penduduk dapat terlaksana dengan melibatkan ketua RT di Kota Tarakan. Dalam data sensus penduduk dikatakan Kiki cukup banyak form yang harus diisi, namun pandemi COVID-19 membuat pihaknya terbatas dalam melakukan pendataan, sebab waktu yang terbatas untuk berjumpa dengan responden. Untuk itu hasil jumlah penduduk, jenis kelamin, generasi dan kelompok umur diterbitkan pihaknya secara garis besar. Nantinya di tahun 2021 ini, BPS memiliki sensus lanjutan dengan sejumlah pertanyaan yang lebih mendalam. Pelaksanaan sensus penduduk ini harusnya dilaksanakan pada Agustus 2021 lalu, namun karena waktu tersebut merupakan puncak pandemi sehingga ditunda. Rekrutmen petugas sensus pun sudah dilakukan, namun karena anggaran ditarik oleh Kemenkes untuk penanganan pandemi. Akhirnya pelaksanaan ditunda sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan. Kendati demikian, pihaknya telah mendapatkan informasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan sensus penduduk dengan data yang lebih dalam di tahun 2022, sebab pihaknya telah mendapatkan anggaran lengkap dengan blok sensus. Untuk Oktober 2021 ini, BPS akan melakukan prapemutahiran, yakni sebuah proses update pendataan yang didapat pada 2020 lalu. Harusnya itu sensus itu di bulan Mei kalau nggak salah, tapi kan karena sudah mulai pandemi, jadi itu merubah probis, merubah proses bisnisnya harusnya seperti ini, jadi karena ada pandemi ya nggak bisa. Akhirnya dilaksanakannya itu dengan bantuan Ketua RT. Ia didah Pak Kondo melaporkan.